Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pengertian tegangan listrik Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik atau electric voltage adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik Satuan tegangan listrik adalah VOD dengan simbol huruf V Tegangan listrik dapat juga dianggap sebagai gaya yang mendorong perpindahan arus listrik melalui konduktor Semakin tinggi tegangannya, semakin besar pula kemampuannya untuk mendorong arus listrik melalui rangkaian yang diberikan Jadi jika tegangan tidak ada atau tidak ada beda potensial, maka arus listrik tidak akan mengalir ke rangkaian listrik Jenis tegangan listrik berdasarkan besaran tegangannya Yang pertama adalah ELV Singkatan dari Extra Low Voltage Yaitu tegangan sangat rendah Tegangan ini berkisar antara 0V sampai dengan 50V Yang kedua adalah LV Yaitu Low Voltage Ini adalah tegangan rendah Besaran tegangannya antara 50V sampai dengan 1000V atau 1KV Yang ketiga adalah MP Medium Voltage Yaitu tegangan menengah Besaran tegangannya adalah antara 1KV sampai dengan 36KV Yang keempat adalah HV High Voltage Yaitu tegangan tinggi Besaran tegangannya antara 36KV sampai dengan 150KV Yang kelima adalah HEV Yaitu High Extra Voltage Yaitu tegangan ekstra tinggi Besaran tegangannya antara 150KV sampai dengan 750KV Yang keempat adalah HOV High Ultra Voltage Yaitu tegangan ultra tinggi Tegangannya lebih dari 750KV Kenapa perlu tegangan listrik tinggi? Padahal semakin tinggi tegangan listrik semakin berbahaya Untuk menjawab pertanyaan tersebut Kita perlu mengetahui dahulu proses listrik dari mulai dibangkitkan sampai didistribusikan Berikut gambar alur proses listrik dari mulai dibangkitkan sampai didistribusikan dari website PLN Listrik dibangkitkan atau dihasilkan dari generator yang bekerja berdasarkan proses elektromagnetisme Selanjutnya, energi listrik ditingkatkan tegangannya melalui trafo di gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GITET Tegangan listrik digiter antara 275KV hingga 800KV Selanjutnya, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau GITET Untuk distribusi jarak jauh Ketika sudah menengkapi konsumen listrik Tegangan diturunkan bertahap melalui trafo di gardu induk Dari gardu induk listrik distribusikan Melalui saluran udara tegangan menengah atau SUTM Atau saluran kabel tegangan menengah SKTM SUTM menggunakan jaringan kabel di atas tanah Sedangkan SKTM menggunakan jaringan kabel di bawah tanah Tegangan SUTM dan SKTM antara 1KV dan 69KV Sebelum digunakan, tegangan diturunkan kembali di gardu distribusi Atau disingkat dengan gadis Lalu, energi listrik didistribusikan ke konsumen Seperti gedung-gedung, pabrik, dan perumahan Setelah mengetahui proses distribusi listrik Kita perlu mengetahui rumus untuk menghitung daya listrik Rumus untuk menghitung daya listrik adalah Tegangan dikalikan dengan arus Jadi, disini adalah tegangan dan arus berbanding terbalik Semakin tinggi tegangan, semakin kecil arus yang dibutuhkan Agar bisa menghasilkan daya yang sama Jadi, untuk mendistribusikan data listrik yang besar Misalnya dalam satuan 1 juta Watt atau 1 MW 1 MW ini diperkirakan bisa digunakan untuk 2000-3000 rumah tangga Lalu, tegangan yang digunakan adalah 220 V Maka dibutuhkan arus sebesar 4,5 kA Untuk menghantarkan arus listrik 4,5 kA ini Dibutuhkan diamater kabel yang sangat besar Dan ini tidak efisien Maka, solusinya adalah tegangan yang dinaikan Agar arus tetap kecil Jadi, kesimpulannya adalah Tegangan listrik tinggi dibutuhkan pada saat proses distribusi listrik Agar biaya distribusinya lebih efisien atau lebih murah Mengapa kita kesetrum? Manusia bisa kesetrum Karena tubuh kita terdiri dari air Yang bisa menjadi konduktur arus listrik Besarnya tegangan listrik Mempengahui rasa kesetrum Semakin tinggi tegangan listrik Semakin membahayakan keselamatan manusia Karena semakin tinggi tegangan Akan menyebabkan semakin banyak elektron yang melalui tubuh kita Banyak orang beranggapan bahwa arus AC yang bisa menyebabkan manusia kesetrum Anggapan ini salah Karena arus AC dan DC bisa menyebabkan manusia kesetrum Memang jarang kita mendengar manusia meninggal karena kesetrum tegangan arus DC Ini disebabkan karena tegangan arus DC yang biasa digunakan sangat tercinta yaitu di bawah 50V Selain itu untuk bisa kesetrum kita harus terhubung dengan kutub positif dan negatif Untuk arus AC kutub negatif atau netral bisa digantikan oleh tanah atau bumi Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar seperti ini Arus mengalir dari kutub positif menuju ke negatif Jika manusia ada di antara ini Maka akan menyebabkan manusia dialiri oleh arus listrik Nah ini yang namanya kesetrum Jadi kalau kita dialiri listrik maka tubuh kita akan bergetar Jadi ini kita sebutnya adalah kesetrum Tapi kalau misalnya kita tidak terhubung dengan kutub negatif atau kutub netral Maka kita tidak akan dialiri arus listrik Karena tidak ada beda potensial Maka tidak ada arus listrik yang akan mengalir Nah ini kita bisa lihat kalau misalnya kita memegang listrik AC di rumah ini Kalau kita menggunakan sandal karet Jadi kita tidak terhubung langsung dengan bumi Sehingga arus listriknya tidak akan mengalir ke bumi Kita tidak akan dilalui oleh arus listriknya Kita bisa menggunakan sandal karet Atau kita menggunakan juga alas plastik Dan lain sebagainya Kita sering melihat Cara untuk melihat apakah ada arus listrik Atau ada tegangan listrik Kita menggunakan alat yang namanya test pen Test pen ini menggunakan lampu sebagai indikatornya Kita Kutubu manusia ini dijadikan sebagai konduktor Jadi kita dijadikan sebagai konduktor Untuk Terhubung dengan kutub negatif atau kutub netralnya Jadi Berhati-hatilah terhadap tegangan listrik Semakin tinggi tegangan listrik Semakin membahayakan keselamatan manusia Karena Semakin tinggi tegangan Akan menyebabkan semakin banyak elektron Yang melalui tubuh kita Semoga video singkat ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik Subscribe Like Dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih